Pemisah Gubernur Jawa Barat, Rituan kami mengalokasikan anggaran tidak terduga sebesar Rp25.000.000 untuk melengkapi peralatan dan baju di ruang isolasi khusus COVID-19. Tidak hanya itu, Pemisah Gubernur pun memberikan bantuan Rp5.000.000 per Kabupaten Kota untuk melengkapi fasilitas video conference agar koordinasi lebih mudah. Mengantisipasi mewabahnya kasus corona atau COVID-19 di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus mempersiapkan 52 rumah sakit di 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat agar memiliki ruang isolasi yang memadai. Anggaran tak terduga sebesar Rp25.000.000.000 pun dialokasikannya untuk melengkapi peralatan di ruang isolasi hingga baju, alat perlindungan diri bagi petugas rumah sakit. Seperti normal, itu kota kabupaten kan sudah ada. Hanya untuk yang sepatnya emergensi, kita kan ada Rp25.000.000.000 ya. Dana tidak tertutup yang sudah dikonsultasikan dengan Dewan, bisa dibelanjakan, dimaksimalkan apapun kebutuhan peralatan memakai masalah. Kalau kurang nanti ditambahi di rumah. Mayoritasnya atau alat kesehatan? Saya kebutuhan, mayoritas permintaannya itu alat-alat pengamanan dan respiratori. Saat ini sudah ada 633 orang dalam pemantauan dan 53 pasien dalam pengawasan COVID-19 di Jawa Barat. Untuk koordinasi cepat dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota, khususnya terkait COVID-19, Gubernur pun memfasilitasi mereka dengan fasilitas video konferensi melalui bantuan sebesar Rp5.000.000.000 per daerah, diantaranya untuk Kabupaten Pangandaran, Garut, Cirebon, dan Indra Mayu. Koordinasi pun dilakukan di Komen Center, Jawa Barat. Gubernur pun menyatakan untuk penyelenggaran peringatan konferensi Asia Afrika, dirinya meminta pemerintah kota Bandung mengukurnya sesuai kewaspadaan, jika potensi COVID-19 bisa mempengaruhi. Menurut Gubernur, saat ini pun sudah ada beberapa penundaan yang dialaminya, seperti pengunduran kedatangan pengusaha dari Thailand hingga September dan pemberian penghargaan dari Arab Saudi.